Pedang berbunga dendam jilid 20. Beberapa hari kemudian pada tengah hari, setelah Pui Tiok selesai bersemedi, begitu berdiri dia segera mendengar suara tawa dingin. Pui Tiok tertegun dan cepat berpaling. Dilihatnya orang itu tengah memandang ke arah lembah dan berkata, ada orang yang hendak mengantar kematian kemari. Pui Tiok tak mengerti. Dan orang itu kembali berkata, ku bilang, ada orang yang datang ke lembah ini. Tolol, apakah engkau tak mendengar langkah suara orang itu? Pui Tiok tak mendengar apa-apa. Apalagi lembah itu sepanjang satu li. Kalau dapat mendengar langkah orang dari jarak sejauh itu, orang itu benar dua luar biasa saktinya. Baru orang itu berkata begitu, tiba-tiba terdengar seorang wanita berseru, siapakah yang tinggal dalam? Lembah ini yang begitu berani memasang piagam begini? Menyusul terdengar dering senjata beradu jelas piagam dari lembah maut itu telah dihancurkan orang. Mendengar suara wanita itu tergetarlah tubuh Pui Tiok. Sebaliknya orang aneh itu bergemerutukan giginya menahan kemarahan lalu berpaling kepada Pui Tiok. Ih, apa engkau tak enak badan tegurnya itu? Cohen Hong, kata Pui Tiok. Siapa Cohen Hong itu orang aneh deliki mata? Pui Tiok tertawa pahit, dia memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi. Sejak kecil dia ikut pada Chengte. Dia adalah musuh besarku. Orang aneh itu terkesiap, ah, selama ini belum pernah dengar kalau Chengte punya murid perempuan. Soal itu panjang sekali ceritanya baru Pui Tiok berkata begitu, terdengar suitan panjang dari Cohen Hong berkumandang ke seluruh lembah. Suara Cohen Hong itu seperti angin cepatnya. Baru Pui Tiok hendaj mengajak orang aneh itu lekas bersembunyi, sesosok tubuh melesat dan tahu-tahu gadis itu sudah muncul. Pui Tiok tak dapat berkutik lagi. Dia berdiri tegak seperti patung. Ha, 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 Cohen Hong tertawa mengakak ketika melihat pemuda itu, bagus, bagus ternyata engkau bersembunyi di sini. Belum sempat Pui Tiok menjawab, orang aneh itu sudah mendahuluhi, di depan lembah telah dipasang piagam barang siapa berani sembarangan masuk, tentu mati. Apakah engkau melihatnya tanda merk dagang? Saat itu baru Cohen Hong tahu kalau di samping Pui Tiok terdapat pula seseorang. Dia menatap orang itu lalu tertawa dingin, sudah tentu melihatnya. Berani di daerah Ceng Tekyong memasang pelakat begitu macam, sungguh bernyali besar sekali. Sambil berkata Cohen Hong maju menghampiri orang itu. Orang itu berkata dengan nada dingin, apakah itu Ceng Tekyong segala? Kalau sudah melihat piagam itu dan engkau tetap berani masuk, menandakan kalau engkau sudah bosan hidup? Bukan begitu. Sejak mendapat seluruh kepandaian Ceng Tekyong, Cohen Hong menganggap dirinya tak ada yang dapat menandingi lagi. Dia tak mau memandang mata pada setiap orang lagi. Mendengar kata-kata orang aneh itu, dia malah tertawa keras karena merasa gembira bakal mendapat lawan. Tiba-tiba orang aneh itu berdiri. Begitu dia berdiri tawa Cohen Hong pun sirap. Melihat itu Pui Tiok buru-buru berseru kepada orang aneh itu, Ciam Pua, harap suruh Koh Chujian keluar saja. Engkau bukan tandingannya. Orang aneh itu berpaling dan memandang Pui Tiok dengan tatapan yang dingin. Pui Tiok mengkeret nyalinya. Dia menyadari bahwa dalam saat seperti itu tak seharusnya dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Karena dengan berkata begitu artinya dia memberi tanda kepada Cohen Hong bahwa kepandaian orang aneh itu masih belum memadai. Tetapi Pui Tiok tadi tak sadar. Terdorong oleh rasa sayangnya kepada orang aneh itu. Pula karena memikirkan keselamatan Beng Chumaka ia baru berkata begitu. Ya, apa boleh buat, toh kata-kata sudah terlanjur diucapkan. Sebenarnya Pui Tiok juga belum tahu siapa dan bagaimana kesaktian Koh Chujian atau pemilik lembah maut itu. Tetapi karena berani bermusuhan dengan pihak Cheng Te Kiong, dia duga Koh Chujian itu tentu sakti sekali dan tak dibawah kepandaian Cohen Hong. Tetapi dia lupa bahwa saat itu Koh Chujian sedang dalam keadaan genting karena sedang menyalurkan seluruh tenaga dan kepandaian untuk menggodok Beng Chumaka menjadi seorang manusia baru. Dalam keadaan seperti itu sudah tentu Koh Chujian tak boleh diganggu. Kalau Cohen Hong mengetahui hal itu, jelas Koh Chujian dan Beng Chujian akan terancam jiwanya. Maka waktu orang aneh itu memandang kepadanya dengan mata mendelik, Pui Tiok benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin dia memukul dirinya seudiri. Tetapi apa gunanya? Nasi toh sudah menjadi bubur. Heh, heh, benar juga Cohen Hong lantas mengekeh gembira, kiranya di gunung Tai Hong San sini masih ada Koh Chujian yang bermusuhan dengan Cheng Te Kiong. Sungguh mengembirakan sekali, karena dengan begitu aku tak kesepian lagi. Lekas silakan dia keluar. Orang aneh itu menyabut dingin, Koh Chujian sedang keluar mengembara. Aku dapat mewakili beliau untuk mencabut nyawamu. Cohen Hong melirik Pui Tiok lalu tertawa mengakak, apakah benar mengembara? Atau takut berhadapan denganku? Soal itu tak mungkin dapat mengelabungi aku, bukankah begitu Pui To'ako? Pucat seketika wajah Pui Tiok disebut dengan mesra oleh Cohen Hong. Sekalipun kalian tak bilang tetapi aku pun tahu juga. Aku akan menghajar telur busuk ini lalu aku akan menggeledah seluruh lembah ini. Masa takkan menemukan Koh Chujian. Hai, engkau bilang mau mencabut nyawaku, mengapa tidak lekas-lekas turun tangan? Orang aneh itu pelahan-lahan mengangkat tangannya ke atas. Segulung angin keras yar, dingin segera menghambur keempat penjuru. Pui Tiok yang berada di sampingnya tak luput dari hamburan angin dingin itu. Dia menggigil dan diluar. Kehendaknya terdorong mundur sampai beberapa langkah. Tetapi Cohen Hong malah justru maju menghampiri. Sambil tertawa dia berseru, Ha, ha, kiranya engkau punya ilmu setan dapat mengeluarkan. Kentut begini dingin, bagus. Tangan orang itu makin tinggi, gerakannya pelahan sekali. Pada lain saat tiba-tiba dia ayunkan tangannya, Wut menghantam ke arah Cohen Hong. Tahu bagaimana hebat pukulan orang itu maka Pui Tiok buru-buru mundur lagi beberapa langkah. Bagus, hantaman yang bagus seru Cohen Hong gembira. Tetapi dia tak menghindar atau menangkis melainkan diam saja. Ketika pukulan hampir mengenai tubuh Cohen Hong tiba-tiba orang aneh itu menghentikannya dan membentak, Mengapa engkau tak membalas? Bertempur dengan seorang kerucuk semacam engkau, Kalau aku membalas, apakah aku masih ada muka bertemu orang titik? Orang itu mengekeh tawa dan pelahan-lahan telapak tangannya berubah hitam legam dan angin yang dihamburkan pun makin dingin. Dia memukul bahu Cohen Hong, Plak! Cohen Hong tergetar mundur selangkah. Bahwa pukulan orang aneh itu dapat mementalkan Cohen Hong selangkah ke belakang, Benar-benar pukulan itu luar biasa hebatnya. Tetapi ternyata dia sendiri juga menderita, malah lebih hebat dari Cohen Hong. Lebih dulu tubuhnya berguncang-guncang, wajahnya berubah ke labu. Lalu tangannya yang berwarna hitam tadi berubah putih. Dan terakhir, wud tubuhnya pun mencelat sampai 2-3 meter dan jatuh ke tanah. Tetapi dia tidak jatuh melainkan masih berdiri tegak. Tetapi pada saat itu juga, Cohen Hong membentaknya, Hayo, mengapa tidak kerebah saja? Aneh. Seperti menurut perintah Cohen Hong tubuh orang itu berguncang-guncang lalu beluk, Dia rubuh ke tanah. Ciam puat teriak pui tiok terkejut sekali. Sudah, jangan dipanggil. Sekalipun. Tenggorokanmu kering meimanggilnya, Toh dia tak dapat mendengar lagi. Cohen Hong tertawa. Pui tiok tidak percaya, apakah dia-dia sudah mati. Dia dapat memukul aku mundur selangkah, Matipun dia tentu sudah puas kata Cohen Hong dingin. Pui tiok terngangat tak dapat omong apa-apa. Dia memandang orang aneh itu. Orang itu meregang nafas. Dia begitu tak berguna. Rupanya kepandayan Koh cujin juga terbatas. Keringat dingin pui tiok mulai bercucuran sehingga tubuhnya basah kuyuk. Setiup angin dari dalam lembah menghembus membuat dia merasa dingin sekali. Cohen Hong dingin dua memandang pemuda itu. Tiba-tiba dia berteriak keras dua, Koh cujin, di mana engkau? Seorang anak buahmu telah kubunuh. Mengapa engkau tak keluar melihatnya? Melihat itu pui tiok makin bingung. Dia rastakan kedua kakinya lunglai dan akhirnya beluk dia. Terus jatuh ngelumpruk di tanah. Dia memang tak berhasil menemukan tempat persembunyian Koh cujin dan bengcu tetapi dia percaya kedua orang itu tentu masih berada dalam lembah. Dengan begitu tentu mereka dapat menangkap teriakan Cohen Hong. Padahal mereka telah melakukan penyaluran tenaga dalam dan tak boleh diganggu orang. Kalau mereka sampai mendengar teriakan Cohen Hong itu titik. Memikir sampai di situ pui tiok tak berani melanjutkan renungannya lagi. Tetapi Cohen Hong masih tetap berteriak saja. Suaranya makin lama bahkan makin keras mengejutkan orang. Pui tiok yang menggeletak di tanah itu berusaha untuk bertahan diri. Dia hendak berserute tapi tak mampu. Entah berselang berapa lama dia berjuang itu akhirnya dapat juga dia berteriak, hentikan teriakanmu. Tetapi suaranya lemah sekali bahkan dia sendiri tak dapat mendengarnya. Untung pendengaran Cohen Hong tajam sekali. Dia malah mendengar seruan pemuda itu. Entah bagaimana dia menurut. Mengapa aku tak boleh berteriak? Apakah Koh Chu Jin itu tulis serunya? Dengan terengah-engah pui tiok menyahut? Tidak. Titik bukan. Baik, kata Cohen Hong, kalau begitu bawalah aku mencari Koh Chu Jin. Aku tak tahu di mana tempat mereka, kata pui tiok tanpa sadar. Mereka cepat sekali Cohen Hong yang tajam nalurinya menanggapi, mereka? Yang berada dengan Koh Chu Jin siapa lagi? Kembali pui tiok seperti disengat lebah. Saat itu dia baru menyadari kalau kelepasan umong. Aku aku tak tahu. Tetapi Cohen Hong menertawakannya. Tawanya melengking tajam sehingga seperti menusuk-nusuk hati pui tiok. Dia benar-benar mati kutu. Karena dari nada tawa Cohen Hong itu dia sudah dapat menduga apa yang sedang dipikirkan Cohen Hong. Puas tertawa Cohen Hong berkata pula. LH, engkau benar tak tahu. Aku tahu. Pui tiok tak mau menjawab. Bahkan untuk beradu pandang dengan gadis itu dia tak berberani. Dia hanya menunduk memandang tanah. Dia hendak bangun tetapi tanah dirasakan seperti terguling. Dia terpaksa merangkak dan memeluk segunduk batu besar. Dia adalah Kuan Beng Cumu, bukan kembali suara Cohen Hong menghambur di samping pui tiok. Karena hendak menghindari ejekan itu, pui tiok dekat membenturkan kepalanya ke batu, duk, eh, saat itu dia malah lebih sadar pikirannya. Dia tak berani mengangkat kepala tetapi sekalipun menunduk dia tetap dapat merasa bahwa saat itu Cohen Hong tengah menghampirinya. Pui tiok tegang sekali. Kalau pada saat itu suara ceng te tidak berkumandang secara tiba-tiba, pui tiok benar-benar tak tahu berapa lamakah ia mampu mempertahankan diri dari kecamuk ketegangan saat itu. Mendengar suara ceng te, hati pui tiok tergetar dan Cohen Hong pun hentikan langkahnya. Suara ceng te itu menghambur dari kejauhan tetapi dalam telinga pui tiok terdengar amat jelas sekali. Beng cu, beng cu, jangan sekali-kali masuk ke lembah sempit itu. Dia mengulangi teriakannya sampai tiga-empat kali, dan pada waktu teriakan yang terakhir ceng te pun sudah dekat. Nadanya bergetar kecemasan. Beng cu, kalau engkau sudah terlanjur melintasi lembah sempit itu, jangan sekali-kali bertempur dengan orang, jangan bertempur dengan orang yang engkau jumpai. Pui tiok mengangkat muka memandang Coh-Coh Heng. Tampak gadis itu mengangkat bahu seperti orang tak menggubris. Karena bukan saja telah melintasi lembah sempit dan datang ke lembah, pun dia telah membunuh orang aneh tadi. Tunggu aku dulu beng cu, jangan berkelahi dengan orang, kembali ceng te berseru pelahan-lahan. Pada saat kumandang suaranya masih bergemuruh di lembah, sesosok tubuh melayang dari udara dan berdiri tegak di hadapannya itulah ceng te, maharaja dunia persilatan. Engkau tak kena apa-apa? Ah, lekas pergi, lekas, ai, seru ceng te kepada Coh-Heng Hong. Aku tak kurang suatu apa, sahut Coh-Heng Hong, adalah seorang anak buah lembah ini yang tak tahu diri berani menantang aku. Waktu ku pancarkan tenaga tolak, ia terus putus nyawanya. Apa ceng te berseru kaget? Coh-Heng Hong cibirkan bibir, engkong, tadi aku belum menerima perintahmu. Karena dia menyerang. Terpaksa aku mengerahkan tenaga tolak. Masa aku disuruh tinggal diam saja? Aku terpaksa menyuruhnya merasakan kelihayanku. Ai, biarkan dia memukulmu dua-tiga kali masa engkau takut. Mana dia dan tanpa menunggu jawaban Coh-Heng Hong, ceng te memandang kesekeliing. Segera dia melihat sesosok tubuh menggeletak di tanah. Kemudian dia melihat juga Pui Tiok. Ceng te segera menghampiri ke mayat orang aneh itu. Baru melangkah dua tindak, dia berseru kaget. Hah, logit. Coh-Heng Hong heran tetapi dengan otaknya yang tajam segera dapat mengetahui perubahan sikap. Ceng te yang begitu tegang, lain dari biasanya. Tentu serius sekali soal itu. Siapa logit itu serunya cepat. Ceng te berpaling tubuh dan berseru, lekas engkau tinggalkan tempat ini. Tetapi Coh-Heng Hong malah busungkan dada dan menolak. Tidak, aku tak mau pergi. Kalau di sekitar daerah Ceng Te Kiong aku tak boeh berkeliharan. Apa gua aku belajar silat? Ai, engkau tak tahu. Aku memang tak tahu. Memang segala apa tak tahu. Bantah Coh-Heng Hong. Tetapi mengapa engkau tak mau memberitahu kepadaku? Ceng Te genta duakan kaki, akan kukasih tahu. Tetapi sekarang maukah engkau pergi dan kembali ke Ceng Te Kiong dan jangan tinggalkan istana itu walau setengah langkah saja. Pui Tiok gembira. Sejak keluar dari Ceng Te Kiong dia memang mendongkol kepada Ceng Te. Maka waktu melihat Ceng Te begitu ketakutan setengah mati, dia gembira sekali. Tidak, aku tak mau pergi, bantah Coh-Heng Hong. Aku tak percaya kalau di jagad ini masih ada orang yang mampu melawan kita berdua. Kalau masih ada orang yang mampu melawan aku, apa guna aku berjerih payah belajar selama bertahun-tahun ini? Engkau bilang apa itu seru Ceng Te, di atas gunung masih ada langit, orang yang sakti masih ada yang lebih sakti. Siapa berani membanggakan diri kalau di dunia ini tak ada yang mampu menandinginya? Aku teriak Coh-Heng Hong dengan keras, ku bilang, akulah yang paling sakti di dunia ini. Ceng Te memandangnya beberapa jenak lalu berkata, bukan engkau yang paling nomor satu di dunia ini. Paling tidak kepandaianku masih lebih tinggi dari engkau. Coh-Heng Hong tergetar. Saat itu dia mainnya dari kalau salah bicara. Sesaat tak tahu dia akan bicara apa lagi. Sementara Pui Tiok yang masih menggeletak di tanah segera menyelonong berseru, itulah sebabnya. Maka engkau Ceng Te, merupakan duri dalam matanya. Cepat atau lambat, engkau pasti akan dibunuhnya karena dia sudah mempunyai rencana untuk melenyapkan engkau. Coh-Heng Hong pucat. Cepat dia berseru, engkong, maksudku tadi adalah, kecuali engkau, akulah yang paling sakti. Bukankah kata-kata itu sama juga artinya? Ceng Te seperti tak menghiraukan peringatan Pui Tiok. Dia malah membelai-belai kepala Coh-Heng Hong dengan penuh kasih sayang dan berkata lemah lembut, Kalau begitu, engkau harus mendengar kata-kataku. Lekas kembali ke Ceng Te Kiong. Nanti setelah aku pulang akan ku beritahu kepadamu tentang persoalan ini. Coh-Heng Hong tidak cepat menjawab melainkan dia menimang-nimang, apakah dia menurut perintah Ceng Te ataukah akan menolak. Dia mempertimbangkan. Kalau dia pergi, tentulah Pui Tiok akan membeber semua rahasia tentang dirinya kepada Ceng Te. Dalam keadaan seperti itu terang dia tak dapat membantah. Dan kemungkinan besar Ceng Te tentu akan percaya pada keterangan Pui Tiok. Tetapi kalau dia tetap tinggal di situ, tentu sukar bagi Pui Tiok untuk menyerang. Tetapi dia juga merasa sukar untuk membantah apa yang dikatakan Ceng Te itu. Akhirnya lah memutuskan bahwa tak mungkin Ceng Te akan percaya begitu saja kepada omongan Pui Tiok. Baiklah, akhirnya dia berkata, aku akan pulang dulu tetapi engkau juga harus lekas pulang untuk memberi tahu hal itu dengan jelas. Ya, pergilah lekas, kata Ceng Te. Setelah Coh-Heng Hong pergi, Ceng Te mondar mandir sambil menggendong kedua tangan. Dia adalah tokoh nomor satu dalam dunia persilatan. Walaupun dia mondar mandir pelahan-lahan tetapi hembusan tenaga dari gerakannya itu cukup mengejutkan orang. Tetapi yang jelas jago nomor satu itu rupanya tengah menghadapi kesulitan. Sementara Pui Tiok hanya memandangnya dingin dua dan tak mengganggunya. Dia hanya mengerahkan pernapasan untuk mengembalikan tenaganya. Beberapa waktu kemudian dia dapat merangkak, dengan menekan pada batu dia dapat berdiri. Pada saat itu Ceng Te tiba di hadapannya dan memandangnya. Pui Tiok menyadari, jangan lagi saat itu dia sedang menderita luka, sekalipun tidak terluka tetap takkan dia mampu melawan Ceng Te lebarat anai-anai hendak mementur api. Tetapi pada saat itu dia malah tak takut apa-apa lagi. Dan bahkan memandang muka pada Ceng Te yang tampaknya seperti orang kehilangan faham. Karena walaupun Ceng Te itu sakti tetapi pikirannya gelap tak dapat membedakan yang benar dengan yang salah, hitam dengan putih. Setetah saling berpandangan beberapa saat, Pui Tiok tak dapat menahan isi hatinya dan tertawa mengejek. Apakah engkau pernah bertemu Koh Chujang? Tiba-tiba Ceng Te menegurnya. Pui Tiok mengangkat kepala, menyahut, aku tak tahu. Ceng Te banting dua kaki, omongan apa itu? Aku bertanya kepadamu, apakah engkau sudah pernah bertemu dengan Koh Chujang? Dan lagi nih, ngapa hanya engkau seorang diri saja? Itu kan tak menjadi soal, sahup Pui Tiok dengan nada dingin. Bukankah engkau telah mengusir kami dari Ceng Te Kiong? Tiba-tiba Ceng Te menghela nafas, budak kecil, engkau salah sekali. Apa engkau kira aku tak menganalisa yang engkau katakan di Ceng Te Kiong itu? Apa engkau kira bahwa nona yang engkau bawa ke hadapanku itu baru cucuku yang sebenarnya? Hektometer engkau salah sangka. Pui Tiok mendengar jelas kata-kata Ceng Te itu. Tetapi dia seperti mendengar halilintar berbunyi di tengah hari, hampir dia tak percaya pada telinganya. Engkau titik engkau bilang apa beberapa jenak kemudian baru Pui Tiok menegas. Segala yang terjadi aku tahu semua. Ku tahu bahwa keteranganmu itu memang seratus persen benar semua kata Ceng Te Kiong Te. Kalau begitu mengapa engkau? Sebelum Pui Tiok menyelesaikan kata-katanya Ceng Te sudah mengangkat tangan menjegahnya. Tetapi dia sendiri menghela nafas dan tak berkata apa-apa. Karena menunggu sampai beberapa jenak tak juga tokoh itu bicara maka Pui Tiok lalu mendesaknya. Kalau tahu bahwa omonganku itu benar semua, mengapa engkau masih membiarkan Coh Hen Hang tinggal di Ceng Te Kiong? Mengapa engkau malah mengusir kami berdua? Ceng Te tak menjawab tetapi berbalik tanya lagi, pernahkah engkau bertemu Kho Cujin? Mengkal sekali Pui Tiok. Apa-apaan itu? Dia bertanya, bukan dijawab malah dibalas dengan pertanyaan lagi. Jawablah pertanyaanku dulu, serunya geram. Dengan tenang Ceng Te berkata, kalau Kho Cujin setiap saat muncul, keterangan yang akan kuberikan kepadamu tentu akan terputus setengah jalan. Baik, aku akan memberitahu bahwa aku belum pernah bertemu dengan Kho Cujin, kata Pui Tiok, dan lagi aku tak tahu dia berada di mana. Silakan engkau menerangkan saja, tak nanti dia akan muncul di sini. Wajah Ceng Te berubah tiba-tiba, kalau begitu, dia-dia bersama dengan Kuan Beng Cu ku tahu. Dia tentu sedang menyalurkan tenaga saks kepada Kuan Beng Cu. Mendengar itu wajah Pui Tiok juga pucat. Dia hendak membantah tetapi kerongkongannya terasa terkunci sehingga tak dapat bicara apa dua. Pelahan-lahan Ceng Te berputar tubuh. Rupanya dia tahu di mana tempat Kho Cujin karena selekas berputar tubuh dia terus lari ke muka sampai tahun 2010-an langkah dan berhenti di muka segunduk batu yang berbentuk persegi. Kemudian dia menekan batu itu dengan kedua tangannya. Sampai beberapa saat dia tak berbuat apa-apa lainnya melainkan hanya berulang kali menghela nafas. Ceng Te, teriak Pui Tiok yang berada di belakang, mengapa sudah tahu kalau nona yang ku antarkan ke Ceng Te Kiong itu adalah cucu perempuanmu yang asli, engkau malah mengusirnya? Ceng Te tetap diam dan tak mau berputar tubuh, melainkan menjawab, selama ini aku belum pernah melihat cucu perempuanku. Begitu Cohen Hang datang kukira kalau dia adalah cucu perempuanku. Bertahun-tahun lamanya dia tinggal bersamaku tiba-tiba aku tahu kalau dia bukan cucu perempuanku yang sesungguhnya. Selama berkumpul beberapa tahun itu, telah saling tumbuh rasa sayang. Tanda petik. Sungguh tak kira kalau engkau sebagai tokoh yang begitu sakti, ternyata tak lebih dan tak kurang hanya seorang manusia tolol, cepat Pui Tiok menukas. Ceng Te tertawa mengekeh, engkau salah memaki aku. Omonganku belum selesai. Apakah engkau masih ada alasan lainnya? Tiba-tiba Ceng Te berbalik tubuh, memang ada sebuah alasan yang pokok. Alasan itu hanya aku seorang yang tahu. Bahkan Cohen Hang sendiri juga tak tahu. Akanku beritahu kepadamu. Pui Tiok memperhatikan bagaimana wajah Ceng Te tampak begitu gelap sekali, menandakan kalau soal yang hendak dibicarakan itu tentu amat penting. Maka dia pun tak mau mengganggu dan mencurahkan perhatiannya. Dengan tandas Ceng Te berkata, Kepandaian Cohen Hang sekarang sudah lebih unggul dari aku. Dia memang jago nomor satu di dunia aku sudah tak mampu mengalahkannya. Kejut Pui Tiok bukan alang kepalang. Tiba-tiba dia merasa dukanya panas dan ubun-ubun kepalanya berdenyut-denyut keras sedang tubuhnya juga gemetar seperti orang kedinginan. Entah berselang berapa lama, barulah dia dapat bicara. Engkau bohong. Ceng Te tertawa getir, Aku memang senang kalau kata-kataku itu tidak benar. Kembali Ceng Te tertegun beberapa jenak baru berkata pula. Selama bertahun-tahun aku tidak menyaksikan lagi kalau dia itu memang benar cucu perempuanku. Aku sudah tua, istriku telah meninggalkan aku. Anak perempuanku juga pergi. Pada saat hidupku menjelang senja, tiba-tiba datanglah cucu perempuanku. Coba engkau pikir, betapa girang dan bahagia hatiku saat itu. Dalam kegembiraan itu engkau tentu dapat membayangkan dengan kira bagaimana aku gembleng dia dengan segala apa yang kumiliki, kerongkongan Pui Tiok mendahak. Walaupun engkau tak bilang tetapi ku tahu kalau engkau tentu dapat memberi jawabannya. Bukan saja telah ku berinya mjusnum bermacam-macam Leng Yok dan Pil Dewa, pun pada waktu dua tertentu ku berikan penyaluran tenaga dalam kepadanya. Beberapa tahun yang lalu, tenaga dalamnya sudah seimbang dengan aku. Sejenak berhenti, Ceng Teh melanjutkan pula, dan lagi, aku pun telah memberikan sepasang pedang leng liong kiam kepadanya. Dengan memiliki sepasang pedang pusaka itu dia bagaikan harimau tumbuh sayap. Aku sendiri terus terang gentar terhadapnya ilmu kepandainya sudah melebih aku tetapi dia tak tahu hal itu. Ceng Teh menghela nafas panjang, untung dia tak tahu hal itu maka dia tak berani berbuat sembarangan. Tetapi kalau ku paksa dia dengan kekerasan, aku paling tahu sifatnya. Dia tentu akan menantang. Kalau hanya dengan mulut saja itu sih tak apa, tetapi kalau dia turun tangan, dia tentu segera tahu kalau ilmu kepandainya tak ada yang menandingi lagi. Pada waktu, jangan melanjutkan tiba-tiba Pui Tiok berteriak tajam. Ceng Teh hentikan keterangannya. Pui Tiok menganggap tak perlu Ceng Teh meneruskan keterangannya. Dia sudah tahu. Kalau Chohen Hang sampai tahu hal itu dan dengan bekal sepasang pedang leng hang kiam, bagaimana kalau akibatnya dia berontak terhadap Ceng Teh, sudah dapat dibayangkannya. Pui Tiok dan Ceng Teh sama-sama diam. Beberapa saat kemudian baru Pui Tiok berkata, kalau begitu, tak ada jalan lagi untuk menghadapi dia. Ceng Teh menunduk tak menjawab. Atau seperti yang engkau katakan tadi bahwa karena sudah berkumpul beberapa tahun maka di antara kalian berdua telah timbul ikatan kasih sayang, sehingga engkau tak sampai hati menidaknya. Tanda tanya desak Pui Tiok lebih lanjut. Terserah engkau mau mengatakan bagaimana tetapi jelas kita tak dapat mendesaknya dengan kekerasan dan tak boleh sekali-kali menempurnya. Pui Tiok tertegun tak dapat berkata. Dia benar-benar tak pernah menyangka bahwa setelah memiliki pedang pusaka leng long kiam. Chohen Hang tak ada yang mampu melawannya lagi sekalipun Ceng Teh sendiri. Hal itu bukan Pui Tiok saja, bahkan Chohen Hang sendiri juga tak pernah menyangka. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Pui Tiok teringat, katanya, Ceng Teh, kalau begitu ilmu kepandayan pemilik lembah maut ini apakah tidak sakti sekali? Wajah Ceng Teh menambahkan kerutak senang. Rupanya ia tak menghendaki membicarakan soal itu. Ia seperti tak mendengar dan hanya bicara pada diri sendiri lalu ayunkan langkah keluar. Hai, mengapa pergi? Cucu perempuanmu yaa sebenarnya, apakah engkau tak menginginkan lagi seru Pui Tiok? Ceng Teh berhenti Pui Tiok maju dua langkah dan berseru, Beng Cu berada dalam lembah ini. Ceng Teh mengangguk, ku tahu. Tetapi dia sudah mendapatkan neneknya. Aku titik untuk sementara ini tak ingin bertemu dengannya. Bukan kepalang kejut Pui Tiok mendengar keterangan itu. Apa? Apa katamu? Apa itu poh-poh, nenek, diri Beng Cu, teriaknya penuh ketegangan. Tetapi pada saat Pui Tiok mengucapkan kata terakhir ternyata Ceng Teh sudah melesat pergi. Sekali melesat dia sudah tiba di mulut lembah dan pada lain saat melesat lenyap keluar. Tinggal Pui Tiok seorang diri yang masih terlongong dua seperti patung. Beberapa saat kemudian agak tenang dan meraungkan kata-kata Ceng Teh tadi. Kembali jantungnya berdetak keras. Nenek dari Beng Cu. Kalau begitu bukankah Ceng Teh hendak? Mengatakan bahwa pemilik dari lembah maut ini adalah nenek dari Beng Cu sendiri? Kalau begitu Koh Chu Jin itu tak lain adalah istri dari Ceng Teh. Dalam dunia persilatan, Ceng Teh seperti dinobatkan sebagai maharaja. Tak ada seorang persilatan yang tak takut kepadanya. Bahwa selama ini Ceng Teh agak juri terhadap pemilik lembah maut tentulah ada sebabnya. Dan kalau ternyata pemilik lembah maut itu adalah istri Ceng Teh sendiri, memang bukan suatu hal yang mustahil. Setelah merenung beberapa saat, Pui Tiok ayunkan langkah dan tak terasa telah tiba di hadapan batu persegi tempat Ceng Teh berhenti tadi. Tadi Ceng Teh terus kembali tak melanjutkan langkahnya. Tentulah karena jari. Dan Pui Tiok duga batu persegi itu tentu ada apa-apanya. Dia pun lantas menerkam batu itu. Batu persegi itu setinggi setengah badan orang, sudah tentu berat sekali. Pui Tiok coba mendorong, tentu tak berguna. Tetapi tidak. Begitu tangannya baru mulai mendorong, batu itu bergerak sendiri. Sudah tentu Pui Tiok heran. Dia mengendapkan diri dan mendorong sekuatnya. Saat itu lukanya belum sembuh benar. Walaupun dia menggunakan sepenuh tenaga tetapi tenaganya juga tak berapa kuat. Pui Tiok tahu akan hal itu. Tetapi di luar dugaannya. Bukan saja bergerak, pun batu itu berputar ke kanan, bahkan Pui Tiok sendiri juga ikut terseret ke kanan sampai beberapa langkah. Pui Tiok terkesiap. Karena takut akan menghadapi hal-hal yang tak terduga maka dia pun cepat-cepat menyurut mundur. Krek, krek, krek seketika terdengar suara berderak-derak dari bawah tanah. Kini Pui Tiok baru mengerti apa yang terjadi. Dia menyadari mengapa sampai beberapa hari tinggal di lembah itu dia tak dapat menemukan tempat tinggal Koh Chu Jin dan Beng Chu. Ternyata Koh Chu Jin dan Beng Chu tinggal di bawah tanah. Satu persegi itu merupakan jalan rahasia yang menembus ke bawah tanah. Beberapa saat kemudian, batu besar tersiak oleh sebuah puncak tiang yang pelahan-lahan naik ke atas, dari bawah tanah. Setelah menjulang lebih kurang setengah meter, baru berhenti. Setelah batu menyungkit ke atas, di bawahnya terdapat sebuah lubang seluas setengah meter. Kalau merangkak ke dalam lubang itu tentu dapat menyusup ke dalam. Untuk beberapa saat Pui Tiok masih ragu dua. Kalau dia masuk tentu akan mengganggu upaya Koh Chu Jin yang tengah menyalurkan tenaga saks kepada Beng Chu. Namun dia menyadari bahwa setiap saat Cho Hen Hang akan kembali lagi. Pada saat itu dia tentu akan ketangkap apabila tidak masuk ke dalam lubang di bawah tanah itu. Maka setelah mempertimbangkan beberapa jenak akhirnya dia melorot turun ke dalam lubang dan mulai merangkak ke muka. Pada saat tubuhnya sudah masuk ke dalam lubang semua, kakinya seperti menginjak sesuatu dan seketika terdengar bunyi berderak-derak. Batu besar. Yang terangkat oleh tiang tadi kini mulai turun ke bawah lagi. Sudah tentu Pui Tiok terkejut sekali dan terus lepaskan pegangannya pada mulut lubang. Beluk. Titik walaupun tidak terluka karena jatuh itu, tetapi dia tetap meringis juga karena kesakitan. Karena batu besar menutup lubang maka keadaan dalam lubang itu gelap sekali. Pui Tiok berusaha duduk. Celakanya dia tak membekal korek. Apa boleh buat dia hanya merabar-rabakian kemari? Beberapa waktu kemudian baru berhasil merabah dinding lubang. Dinding lubang lembab dan dingin seperti es dengan memegang dinding itu dia berdiri. Karena sudah beberapa waktu dalam kegelapan, kini dia sudah terbiasa dan dapat melihat keadaan di tempat itu. Dilihatnya pada ujung lubang terdapat sebuah jalan terowongan. Bagian dalam dari terowongan itu pada ujungnya seperti terdapat dua petik sinar. Pui Tiok lalu menyusur maju. Terowongan itu panjangnya sekitar dua tombak. Ketika Pui Tiok tiba di tempat sinar penerangan itu, begitu mengawasi dengan seksama, kejutnya bukan kepalang. Ternyata penerangan itu berasal dari sepaseng metu dari seekor ular besar berkulit lima warna. Dan saat itu ular tengah melingkar, mengangkat kepalangnya tinggi dua, memandang Pui Tiok. Di belakang ular besar itu tampak sebuah pintu batu. Melihat lingkar tubuhnya, ular itu tak kurang dari tiga-empat tombak panjangnya. Jangan lagi sehat itu dia belum sembuh sama sekali, sekalipun dalam keadaan sehat tetap dia tak mampu melawan ular itu. Diam-diam dia bersyukur karena ular itu tidak mengganasnya. Buru-buru Pui Tiok mundur beberapa langkah tetapi kepala ular itu agak ditinggikan lagi. Tiba-tiba dari belakang pintu batu terdengar suara seorang nenek, apakah itu si jelek? Lekas kemari, lekas. Bukan saja gupu pun terdengar napas nenek itu terengah-engah. Pui Tiok tak tahu siapa yang dimaksud dengan si jelek itu. Tetapi karena suara itu berasal dari belakang pintu batu, tentulah nenek itu pemilik lembah maut. Dia duga yang dipanggil si jelek itu tentu orang aneh yang telah binasa di tangan Chohen Hong. Dari nada nenek itu, tampaknya dia sedang dalam kesulitan. Sudah tentu Pui Tiok senang sekali kalau dapat membantu. Tetapi bagaimana dia dapat ke sana kalau dihadang oleh seekor ular sebesar itu? Dia ingin menerangkan kepada Koh Chujin, kalau dia bukan si jelek. Tetapi dia ragu. Kalau dia menerangkan begitu apakah tidak mengakibatkan pekerjaan Koh Chujin akan kacau karena pikirannya terganggu? Si jelek, apa engkau masih tak lekas masuk kemari? Tiba-tiba nenek Koh Chujin itu berseru pula. Karena menganggap keadaannya gawat, Pui Tiok tak sempat berpikir lebih panjang lagi dan terus menyahut. Ciam pual, aku bukan si jelek. Di luar dugaan nenek itu berseru dengan terengah-engah, tak peduli engkau ini siapa, lekaslah masuk kemari. Tetapi-tetapi di muka pintu ada seekor ular besar. Jangan takut. Setelah mendengar suaraku, dia pasti takkan mencelakai engkau. Lekas masuk, Pui Tiok kokohkan nyali terus maju. Ketika lewat di samping ular besar itu tak urung dia menggigil tetapi dia berhasil tiba di muka pintu lalu mendorong dan terbukalah pintu itu. Di dalam pintu itu merupakan sebuah ruangan batu yang lebar. Tetapi tak ada apa-apanya kecuali hanya sebuah dipan batu. Sesosok tubuh berbaring di atas dipan batu itu. Dia tak lain adalah Kuan Beng Cu. Tubuhnya dibungkus dengan kain hitam tetapi kepalanya tersembul keluar. Karena pakaiannya hitam, wajahnya tampak makin pucat seperti salju, dan kedua matanya tertutup rapat. Sepintas seperti orang mati. Kejut Pui Tiok bukan kepalang karena keadaan itu tidak seperti yang dibayangkannya. Dia membayangkan dalam beberapa hari ini Beng Cu tengap menerima saluran tenaga sakti sehingga kepandayanya kini sangat maju sekali. Tetapi ternyata tidak demikian. Beng Cu seperti mayat. Cepat dia lari menghampiri dan hendak menjamahnya. Jangan menyentuhnya, tiba-tiba nenek itu berseru melarangnya. Pui Tiok terkejut dan sadar dan cepat hentikan tangannya. Saat itu dia baru tahu bahwa pada lain sudut terdapat sebuah tempat duduk batu diam seorang nenek kurus berambut putih tengah duduk. Tubuhnya menggigil keras. Sebagai seorang murid dari guru ternama, dia tahu apa artinya itu. Serentak kedua kakinya melentuk lunglai dan terus amruk. Nenek itu memang berkepandayan sakti tetapi saat itu tengah menderita kesulitan besar. Menilik keadaannya nenek itu tengah mengalami bahaya karena saluran tenaga murninya menjurus ke arah jalan darah yang sesat. Adalah karena kepandayannya tinggi maka dia masih dapat bertahan. Kalau saja Pui Tiok tidak terluka dalam, dia tentu segera membantunya. Tetapi keadaannya saat itu belum mampu. Sedang si jelek yang dimaksud nenek itu dapat memberi bantuan, sudah binasa. Beng Cu pingsan belum sadarkan diri. Lalu bagaimana? Saking gugup tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Pui Tiok mengucurkan keringat dingin. Engkau, engkau suruh aku membantu bagaimana? Kemarilah, engkau, kemarilah, kata nenek itu tersendat-sendat. Pui Tiok cepat menghampiri. Lekatkan dan tekan keras dua jalan darah lengtai hiap pada punggungku, kata nenek itu. Pui Tiok berputar ke belakang lalu melekatkan tangannya kepada punggung nenek itu. Tetapi saat itu tenaga murni si nenek tengah bergolak keras sehingga menimbulkan getaran angin. Sebelum tangan Pui Tiok dapat menjamah, sudah ditolak oleh getaran tenaga itu sehingga tak dapat maju. Pui Tiok tertawa getir, Aku, terluka belum sembuh betul sehingga tak mempunyai tenaga melekatkan tanganku. Nenek itu makin menggigil keras, serunya, Kalau begitu berderilah bersandar pada dinding, Lalu ulurkan tanganmu ke arah punggungku, Nanti aku yang akan merapatkan punggungku ke tanganmu. Pui Tiok terkesiap. Bukankah dengan care begitu berarti dia akan menderita tekanan tenaga kuat dari nenek itu? Tetapi dia melihat bahwa keadaan nenek itu memang gawat sekali dan harus lekas-lekas ditolong. Maka dia pun segera maju dua langkah, Bersandar pada dinding lalu ulurkan tangannya mengarah pada punggung si nenek. Tiba-tiba tubuh nenek itu menggeliat ke atas dan punggungnya terus merapat ke tangan Pui Tiok. Saat itu Pui Tiok seperti tak dapat bernapas. Dan lengannya pun mengerut ke belakang sehingga siku. Lengannya membentur dinding. Walaupun sakit tetapi karena terhalang dinding maka lengannya tak dapat disurutkan ke belakang lagi. Padahal tekanan tenaga dari gerakan tubuh nenek itu makin keras sehingga dia rasakan tulang-tulang lengannya seperti putus. Sakitnya bukan alang kepalang. Tetapi saat itu tangannya tinggal terpisah tiga dim dari punggung si nenek. Tiba-tiba Pui Tiok rasakan terjadi suatu probabahan aneh pada hamburan tenaga nenek itu. Kalau tadi tenaga itu melanda dan menekan tetapi sekarang berbalik ialah memancarkan tenaga sedot yang kuat. Plak tangan Pui Tiok pun Segera melekat pada punggung nenek itu. Begitu melekat segera dia rasakan jalan darah lokyong hiat pada telapak tangannya seperti ditusuki ribuan jarum. Sakitnya bukan kepalang dia menjerit dan hendak menarik tangannya. Tetapi saat itu tangannya seperti lengket dan tak dapat ditarik lagi. Pui Tiok menjerit-jerit kesakitan. Dia tak merasakan sakit lagi karena dia pingsan. Sayup-sayup antara sadar dan tak sadar, dia merasa tubuhnya seperti dirayapi oleh ribuan ular. Ih, gatal sekali sehingga dia hendak berjingkrak-jingkrak. Ketika membuka mata Pui Tiok rasakan derita gatal yang tak terperikan itu, seperti benar-benar terjadi. Badannya basah kuyuk mandi keringat. Belum pernah sepanjang hidupnya Pui Tiok merasa menderita sakit yang sehebat itu. Dia benar-benar tak berdaya sama sekali. Salurkan tenaga murni menurut pelajaranmu, tiba nenek itu berseru. Pui Tiok seperti disadarkan. Dia terus duduk. Memang semula untuk duduk tenang saja rasanya susah tetapi dia sadar bahwa kalau dia sampai tak mampu akibatnya tentu berbahaya sekali. Akan menyangkut urusan yang besar. Maka dia paksakan diri untuk menyalurkan tenaga murni. Setelah satu kali melakukan penyaluran dan tenaga murni itu beredar ke seluruh tubuh, Pui Tiok rasakan sakitnya berkurang sehingga diadap hati menarik napas panjang. Pui Tiok makin geirah. Dia terus menyalurkan peredaran tenaga murninya sampai berpuluh kali. Dan makin lama dia makin merasa kalau tenaga murninya mencongklak keras seperti kuda liar. Tetapi dia dapat menguasainya dengan sempurna. Diam-diam Pui Tiok gembira sekali. Hal itu menandakan kalau dalam waktu beberapa saat itu tenaga saktinya juga bertambah hebat. Juga telapak tangan yang dirasakan sakit seperti ditusuki jarum itu juga hilang dan berganti dengan daya sedot yang kuat. Bagaikan gelombang arus yang melanda, dia menyedot suatu arus tenaga sakti ke dalam tubuhnya. Pui Tiok tak sempat memikirkan apa-apa lagi. Dia hanya tenangkan pikiran pusatkan semangat untuk menyedot tenaga murni itu ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian dia telah mencapai tingkat kehampaan yang bulat. Dia tak teringat dan tak memikirkan segala apa lagi. Entah berlangsung berapa lama, plak tahu-tahu dia seperti ditampar dan terjaga dari kehilangan diri. Buru-buru dia memandang ke muka. Dia masih duduk di tanah dan tangannya pun masih menjulur tetapi nenek itu sudah tak tampak lagi. Oh ah, sekonyong-konyong dia berteriak kaget ketika melihat nenek itu masih berada di hadapannya tetapi tidak duduk lagi, melainkan tidur melingkarkan tubuh. Melihat itu dan teringat akan peristiwa yang dialaminya tadi ketika dia menyedot tenaga murni sakti ke dalam tubuhnya, seketika tergetarlah hatinya buru-buru dia membungkuk untuk memeriksa keadaan nenek itu. Mulut nenek itu masih mengeluarkan napas tetapi lemah sekali. Hati Pui Tiok makin senduh. Ciam puah hendak pesan apalagi cepat dia bertanya. Setiap orang yang belajar silat tentu tahu bahwa kalau orang sudah dalam keadaan seperti Koh Chu Jin yalah menghembuskan napas panjang, tentulah orang itu tengah meregang jiwa. Oleh karena itu maka Pui Tiok cepat mengugajukan pertanyaan. Mendengar itu bibir Koh Chu Jin tampak bergerak-gerak seperti hendak bicara. Tetapi rupanya tenaga murninya telah habis. Ibarat lampu, dia sudah kebabisan minyak. Pui Tiok cepat tempelkan telinganya ke mulut Koh Chu Jin untuk mendengar apa yang hendak dikatakannya. Tetapi dia tak mendengar apa-apa lagi kecuali hanya merasakan segelombang hawa hangat menghambur dari mulutnya. Hawa terakhir yang terhembus dari jasadnya. Pui Tiok termangu-mangu beberapa jenak lalu bangun. Koh Chu Jin telah meninggal dunia. Dia tentu hendak meninggalkan pesan tetapi karena kehabisan tenaga maka tak dapat mengutarakannya. Kemudian Pui Tiok berpaling ke arah Beng Chu. Tampak wajah nona itu pucat lesi. Pui Tiok lalu menghampiri. Beng Chu, Beng Chu tanda seru dia berlang memanggilnya tetapi Beng Chu tetap diam tak bergerak. Pui Tiok hendak merabah jidat nona itu tetapi pada lain saat dia teringat bahwa tadi waktu dia hendak menjamahnya telah dilarang oleh Koh Chu Jin. Tentu ada sebabnya maka Koh Chu Jin melarang itu. Lalu bagaimana, apakah dia membiarkan Beng Chu begitu saja atau akan dirabahnya untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Dalam kebimbangan, pelahan-lahan tangannya menjulur ke muka. Tetapi pada waktu terpisah satu meter dari kepala nona itu, dia rasakan kepala Beng Chu menghambur hawa dingin sehingga dia menggigil kedinginan. Kejut Pui Tiok bukan kepalang. Setelah habis menyedot tenaga murni dari Koh Chu Jin tadi, walaupun belum pernah mencoba sampai di mana tingkat tenaga saktinya sekarang tetapi dia tahu kalau tenaga dalamnya telah meningkat sampai pada tataran yang tinggi sekali. Bahwa dengan memiliki tenaga dalam yang hebat toh masih dapat digetar kedinginan oleh hamburan hawa dari jedat Beng Chu. Tentulah Beng Chu itu sudah beku seperti es memikir sampai di situ, tangan yang menjulur ke muka tadi pun melentuk lunglai. Keringat dingin bercucuran dan mulut serasa terkancing. Dia hendak memanggil tetapi tak dapat bersuara lagi. Ia tak menyangka kalau Beng Chu sudah meninggal. Dia nekat masuk ke dalam terowongan di bawah tanah untuk mencari Beng Chu dan dia membayangkan kalau Koh Chu Jin tentu sedang menyalurkan tenaga sakti ke tubuh Beng Chu. Dengan begitu Beng Chu pasti memiliki tenaga dalam yang sakti. Tetapi apa yang didapatinya benar-benar tidak seperti yang dibayangkan. Koh Chu Jin telah meninggal karena kehabisan tenaga murni. Pemilik lembah maut itu telah menyalurkan seluruh tenaga murninya kepadanya. Tetapi Beng Chu juga menderita. Dalam keadaan tubuh mebeku dingin seperti es itu, kebanyakan, Beng Chu tentu sudah meninggal juga. Entah berselang berapa lama Pui Tiok menggigil gemetar itu, barulah ia tenangkan pikirannya. Setelah tenang dia pun dapat berpikir. Kalau benar Beng Chu sudah meninggal, tentu setelah tangannya menyentuhnya baru, dia terasa kedinginan tetapi tadi jelas tidak demikian. Tangannya masih kurang satu meter dan tubuh Beng Chu dan ia sudah dilanda hawa yang amat dingin. Jelas hawa dingin itu tentu hawa murni dari tubuh Beng Chu, yang sedang beredar mengalir ke seluruh tubuh. Dengan begitu jelas Beng Chu masih hidup. Ya, Beng Chu tentu balu mati. Seketika Pui Tiok teringat akan sebuah alat tongkia, kaca tembaga. Alat itu akan didekatkan ke ujung hidung Beng Chu untuk memeriksa apakah Beng Chu masih bernapas atau tidak. Dengan seksama dia memperbatikan hasil uji cobanya itu. Ternyata tongkia itu pelahan-lahan mengembang hawa air yang lama-kelamaan beku menjadi butir air. Pui Tiok menyimpan tongkia itu lagi dan tertawa getir. Ternyata percobaannya itu gagal. Ia tak dapat mengetahui pasti apakah Beng Chu masih hidup atau sudah mati. Memang hidung Beng Chu mengeluarkan hawa pertanda kalau masih hidup. Tetapi hawa itu dingin sekali dan ketika membentur kaca lalu menguap dan merekah menjadi air. Suatu hal yang tak mungkin dihembuskan oleh orang yang masih hidup. Pui Tiok benar-benar kehilangan paham, tak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya dan Beng Chu saat itu. Satu-satunya hal yang dapat menghibur hatinya yalah walaupun wajah Beng Chu pucat seperti mayat tetapi penampilannya begitu tenang sekali. Kalau memang menderita kesakitan, tentulah wajahnya akan menampakkan kerut dua menahan sakit. Akhirnya Pui Tiok memutuskan untuk menjaga di situ. Tetapi tiga-empat jam kemudian, didapatinya keadaan Beng Chu masih sama. Pui Tiok menghelana pasarawan. Dia tinggalkan ruang di bawah tanah itu dan keluar dia membuat sebuah liang di tengah lembah. Lebih dulu dia mengubur jenazah orang aneh yang disebut si Jelek. Lalu kembali masuk ke bawah tanah dan mengangkut jenazah Koh Chu Jen untuk dikubur dengan baik. Ketika dia kembali ke dalam gua di bawah tanah lagi ternyata sudah tiga jam lamanya dia bekerja untuk mengubur kedua jenazah itu. Saat itu Pui Tiok makin yakin kalau dia bertambah tinggi tenaga dalamnya. Waktu dia menggali lubang tadi dan mengubur kedua jenazah, dia mengangkat batu seberat seribuan kati dengan mudah sekali. Sekalipun begitu dia tak berani membayangkan bahwa tenaga dalamnya sekarang dapat menandingi Cho Hen Hong. Setelah kembali masuk ke dalam ruang di bawah tanah, dia menjaga lagi di muka dipan batu. Kuan Beng Chu pun tetap tak bergerak. Karena letih dan mengantuk, Pui Tiok lalu berbaring dan tidur. Entah berselang berapa lama, tahu-tahu dia merasa dikejutkan mendengar suara Beng Chu mengerang. Dia cepat mengangkat kepala. Tampak wajah Beng Chu semakin pucat dan putih seperti salju. Matanya tetap merapat tetapi bibirnya bergerak-gerak merintih-rintih. Pui Tiok hendak membuka mulut tetapi kalah dulu dengan mulut Beng Chu yang merintih lemah, aku titik panas, aku titik panas sekali titik. Tanda petik. Pui Tiok terkejut sekali. Jelas tubuh Beng Chu menghambur hawa sedingin es sehingga membuatnya, Pui Tiok, menggigil kedinginan. Tetap jemengapa Beng Chu bilang kalau kepanasan. Beng Chu, bagaimana engkau ini cepat ya berseru. Rupanfa Beng Chu seperti tak mendengar kata-kata Pui Tiok. Dia mulai terengah-engah napasnya Pui Tiok ulurkan tangan ke muka hidung. Hidung Beng Chu mengeluar ke ahawa yang dingin sekali sehingga tangan Pui Tiok seperti membeku. Pui Tiok makin gugup. Tubuhnya begitu dingin tetapi mengapa mengeluh kepanasan. Tentulah karena hawa luar dan dalam tubuh tak sesuai jalannya. Hal itu berbahaya sekali. Dia harus lekas-lekas membantu untuk menormalkan hawa murni nona itu. Pui Tiok terus ulurkan tangan untuk memegang leher Beng Chu dan hendak didudukannya. Setelah itu baru dia akan menyalurkan tenaga dalam kepunggung nona itu. Tetapi ketika tangannya menjamah tengkuk Beng Chu, segulung hawa dingin menerekam tangannya terus. Menebar ke seluruh tubuh sehingga giginya bergemerutukan dan tenaganya lunglai. Pui Tiok berjuang keras menghimpun tenaga dalam untuk mengangkat tubuh Beng Chu. Ketika berhasil dia malah terkejut bukan kepalang. Ternyata Beng Chu tak dapat bergerak karena telah membeku seperti es dan ketika diberdirikan, Beng Chu tak ubah seperti sebuah mumi atau mayat yang dibalsem. Pui Tiok makin ketakutan. Kalau dia akan tetap mengangkat tubuh Beng Chu, jelas nona itu tentu akan menderita bahaya. Dan kalau mau memberdirikan tubuh nona ini berarti dia akan memegang tubuhnya. Bukankah tadi Koh Chu Jin telah melarangnya menjamah tubuh nona itu? Teringat akan hal itu Pui Tiok pelahan-lahan meletakkan tubuh Beng Chu lagi. Dia duga tentulah Koh Chu Jin telah memberi minum obat mujijat kepada Beng Chu. Atau mungkin menyalurkan tenaga aneh ke dalam tubuh Beng Chu. Sudah tentu tujuan Koh Chu Jin hendak menempa Beng Chu menjadi seorang manusia baru yang sakti. Tetapi kalau rencana itu tidak menurut seperti yang diharapkan, tentulah Beng Chu akan berpikir sampai disitu Pui Tiok tak berani melanjutkan lagi. Setelah pikirannya melayang-layang kian kemari tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ya, mengapa dia tidak meminta bantuan Cheng Teh tak mungkin Cheng Teh tak tahu akan keadaan Beng Chu. Serentak timbul niatnya mencari Cheng Teh Karina hanya tokoh itulah yang akan dapat menolong keadaan Beng Chu. Memang kalau mencari Cheng Teh, kemungkinan besar dia tentu akan bertemu dengan Cho Hen Hong. Tetapi dia sudah membulatkan tekat. Asal dapat bertemu Cheng Teh dan memberitahukan tentang keadaan Beng Chu, biarlah dia akan menderita bahaya apa saja dia tak menghiraukan. Begitulah dia lalu keluar dari ruang di bawah tanah itu dan menuju ke lembah. Dengan berlarian dia melintasi lembah sempit. Tetapi baru keluar dari situ tiba-tiba di samping sebatang pohon tampak melihat sesosok bayangan. Orang itu pun berhenti. Rasanya Pui Tiok sudah kenal dengan orang itu. Salah seorang anak buah istana Cheng Teh Kiong. Waktu dia hendak berseru menegurnya ternyata orang itu sudah tertawa gelak-gelak. Bagus budak kecil, engkau juga lolos keluar? Apa engkau masih tak mau ikut aku kembali ke Cheng Teh Kiong untuk menerima keputusan Xiao Chu Jin serunya? Segera Pui Tiok tahu kalau orang itu adalah orang kepercayaan Cho Hen Hong yang diperintah untuk mencarinya. Habis berkata orang itu terus loncat maju dan menerkar Pui Tiok. Tak perlu dipaksa, seru Pui Tiok seraya memberi isyarat tangan, aku dapat berjalan sendiri. Memang ku tahu kalau tak dapat lolos. Ho, ternyata engkau kenal selatan, seru orang itu. Pui Tiok tak mau menjawab melainkan tertawa dingin. Hayo, engkau jalan di muka, seru orang itu pula. Marah sebenarnya Pui Tiok atas perlakuan orang yang sepasar itu. Tetapi karena dia perlu harus dapat tiba di Cheng Teh Kiong maka dia punam saja. Orang yang berjalan di belakangnya, tak henti-hentinya membentak-bentak, sebentar memberi perintah Bilu ke kanan sebentar ke kiri. Beberapa jam setelah melintasi tikung dan ketuk di pegunungan baru melintasi sebuah lembah sempit yang panjang dan Bilu ke sebuah air terjun kemudian tiba di sebuah lembah. Tiba di situ hati Pui Tiok berdebar keras karena dia sudah melihat bangunan Cheng Teh Kiong. Pintu gerbang istana itu tertutup rapat, memancarkan warna yang berkilau-kilauan kuning emas. Begitu tiba di muka pintu gerbang, orang itu terus memegang bahu Pui Tiok. Ibu jarinya ditekankan pada jalan darah bihan kenghiat pemuda itu. Diam-diam Pui Tiok menimang. Sekalipun jalan darahnya dikuasai tetapi dia percaya tenaga dalamnya saat itu mampu menolak jari orang. Dia biarkan saja dirinya didorong ke muka pintu gerbang dan pada lain saat pintu dibuka warang. Hai, engkau dapat menemukannya seru penjaga pintu. Orang tadi em ngelakan. Bagus, sudah lama Kongcu menunggu. Kali ini kita berdua tentu bakal mendapat ganjaran besar, seru penjaga pintu pula. Ho, aku yang mendapatkan, apa hubungannya dengan engkau, seru orang yang menggiring Pui Tiok. Karena berebut jasa, kedua anak buah Chengte Kiong itu bertengkar. Diam-diam Pui Tiok menimang. Kedatangannya ke situ adalah hendak menemui Chengte tetapi rupanya anak buah Chengte Kiong itu hendak mengantarkan dia kepada Chohen Hong. Kalau sudah bertemu Chohen Hong, mana dia mendapat kesempatan bertemu Chengte lagi? Tunggu dulu, serunya, aku perlu menghadap Chengte. Hektometer, kalau berada di Chengte Kiong, mana engkau boleh menurut sesuka baumu, penjaga menggeram. Aku perlu bertemu Chengte karena ada urusan penting sekali. Lekas bawa aku kepadanya, seru Pui Tiok dengan ada syarat. Kentut teriak penjaga itu terus menampar muka Pui Tiok. Bukan Pui Tiok tak mau bersabar tetapi dan menyadari kalau dia terus menerus menurut saja. Malah akan mengabaikan urusannya yang penting dengan Chengte. Maka begitu tangan orang mengayun dia pun dia terus menerkam pergelangan tangan orang. Orang itu terkejut. Bukan saja melihat Pui Tiok berani melawan pun karena gerakan anak muda itu luar biasa cepatnya. Baru dia tertegun atau pergelangan tangannya sudah kena dicengkeram Pui Tiok. Orang itu sebenarnya termasuk salah seorang jago sakti dari istana Chengte Kiong. Walaupun tangan kanan kena dicengkeram, tetapi tangan kirinya masih dapat bergerak. Mud dia terus menghantam Pui Tiok. Pui Tiok miringkan tubuh. Selain dapat menghindar, pun dia dapat menyeret orang itu terhuyung dua langkah ke muka. Karena diseret, pukulannya berbalik mengarah pada lain sasaran yaitu kepada orang yang berada di belakang Pui Tiok. Krak orang di belakang Pui Tiok terkejut. Karena tak menyangka akan mendapat serangan begitu. Cepat dia menangkis. Tepat pada saat kedua anak buah Chengte Kiong beradu pukulan sendiri, Pui Tiok pun cepat melontarkan penjaga pintu yang dicengkeram tangannya itu ke pintu. Karena dikuasai pergelangan tangannya, penaga penjaga itu lenyap dan dia seperti bola yang dilempar ke pintu, beruk. Bagus, budak, engkau punya modal juga, seru orang yang menggiring Pui Tiok tadi. Tetapi kalau mau unjuk ke pandayan di Chengte Kiong, Ho jangan mimpi. Sambil berseru itu dia pun segera maju dan menyerang dengan kedua tangannya. Tetapi setelah melemparkan penjaga tadi ke pintu, Pui Tiok terus loncat dan menerobos lari ke pintu gerbang. Wut dalam sekejap saja dia sudah dapat menaiki sepuluhan batu titian dan tiba di mubah pintu istana. Boom dia menghantam pintu itu. Orang tadi karena menghantam tempat kosong terus lari mengejar ke atas. Tetapi tiba di bawah titian, dia berhenti. Dan penjaga yang dilempar Pui Tiok tadi juga merangkak turun ke bawah titian lalu berdiri seperti patung. Pui Tiok terkesiap ketika mendengar pintu tembaga mendengung dasyat. Cepat dia berputar ke belakang. Ternyata pintu gerbang istana sudah terbuka dan tampak delapan busu atau pengawal istana yang bertubuh tinggi besar dengan senjata tombak, tegak berjajar-jajar di sebelah dalam. Pada lain saat tampak Cheng Teh muncul dan berjalan pelahan-lahan. Melihat Cheng Teh, girang Pui Tiok bukan alang kepalang. Dia cepat menyongsong. Tetapi baru melangkah setindak dia melihat suatu gelagat yang mengejutkan. Ternyata di belakang Cheng Teh juga muncul Choh Hen Hang dalam pakaian yang indah dengan diiring oleh dua orang dayang yang membawa kipas. Sepintas Choh Hen Hang seperti seorang putri keraton saja. Tetapi Pui Tiok tetap lanjutkan langkah dan setelah berhadapan dengan Cheng Teh dia berseru, Cheng Teh, aku hendak menyampaikan berita penting pada Ajda. Katakanlah, sahut Cheng Teh dengan datar. Pui Tiok menuding Choh Hen Hang, apa yang ku katakan tak boleh didengarnya. Harap suruh dia menyingkir dulu. Wajah Cheng Teh berubah dan memberi isyarat kepada Choh Hen Hang, menyingkirlah agak jauh. Choh Hen Hang tak senang hati dan cibirkan bibir, tidak, aku tak mau menyingkir, aku malah ingin mendengar apa yang akan dikatakan. Turutlah perintah, kata Cheng Teh dengan suara syarat. Choh Hen Hang marah. Dia mendengus tawa dingin lalu membawa kedua bujangnya pergi. Setelah dia pergi, cepat Pui Tiok berkata, Ciam Pua, Beng Cu celaka. Aku tak tahu bagaimana harus menolongnya, silakan engkau ke sana. Tetapi bagaimana aku dapat ke sana Cheng Teh kerutkan alis. Mendengar itu Pui Tiok bingung dan marah. Sungguh tak pernah disangkanya bahwa Cheng Teh yang disohorkan begitu hebat ternyata begitu ketakutan. Dengan memiliki kepandayan sakti tetap tak berani bertindak tegas. Harap pergi saja karena Koh Cu Jin sudah meninggal, kata Pui Tiok. Mendengar itu gemetarlah Cheng Teh. Dia menekan bahwa Pui Tiok tetapi tak jadi, engkau, ilmu kepandayanmu maju pesat sekali. Dia bagaimana meninggalnya? Pui Tiok dulengkan kepala aku juga tak tahu. Telah ku tanam dengan baik jenazah beliau. Tetapi sampai saat ini Beng Cu. Jangan bersuara, tukas Pui Tiok. Tetapi Pui Tiok tak tahan lagi dan malah berseru keras. Tetapi dia akan mati. Mengapa aku tak boleh buka suara? Tidak dapat menahan urusan kecil berarti akan mengacaukan rencana besar. Bentak Cheng Teh dengan marah, orang semacam engkau tahu apa. Kalau mau berkauk-kauk sampai pecah mulutmu, keluar saja. Kalau di istana sini engkau mau apa? Saking marahnya Pui Tiok hampir pingsan. Dia berusaha untuk menekan kemarahannya. Kedatangannya ke istana adalah untuk menemui dan minta Cheng Teh menolong Beng Cu, bukan hendak mengajak bertengkar. Setelah menelan ludah, dia berkata pula, Beng Cu segera akan mati. Tak peduli engkau mengakuinya. Atau tidak, tetapi dia itu tetap cucu perempuanmu. Anak dari putrimu. Apakah engkau sampai hati tak menolongnya? Kembali tubuh Cheng Teh gemetar keras. Diam-diam Pui Tiok gembira karena mengira dapat menggugah perasaan Cheng Teh. Tetapi tiba-tiba Cheng Teh berkata dengan dingin, Kalau dia benar akan mati, aku pun tak dapat berbuat apa-apa untuk menolongnya. Mendengar itu bukan kepalang marah Pui Tiok ingin dia menampar mulut Cheng Teh. Dan memang saat itu tangannya memang sudah diangkat. Tetapi pada lain saat tangannya diturunkan pula. Kalau tak memukul, pun dia hendak menyerang dengan kata-kata yang tajam kepada Cheng Teh. Tetapi baru, dia hendak membuka mulut, Tiba-tiba dia berpikir dia memang dapat melepaskan kemarahannya kepada Cheng Teh. Tetapi apakah gunanya hal itu kepada Beng Cu? Apakah dengan begitu Beng Cu akan dapat terolong jiwanya? Karena juri terhadap Cheng Teh, Cheng Teh tak berani mengakui Beng Cu sebagai cucunya yang asli. Dan sekarang Beng Cu dalam bahaya, pun Cheng Teh tak berani menolong. Kalau dia memaki-maki Cheng Teh, bukankah Cheng Teh tentu segera akan mengusirnya dari situ? Maka dengan menahan kesabaran dia berkata pula, Cheng Teh, andai kata engkau tak mau pergi menolongnya, Pun su kalah memberitahu kepadaku, dalam keadaan seperti itu apakah Beng Cu terancam jiwanya atau tidak? Cheng Teh tertegun sejenak lalu balas bertanya, bagaimana keadaannya? D.J. Arbah tertidur di depan batu, badannya mandi keringat dingin. Begitu menyentuh tubuhnya, hawa dingin itu terus menyerang aku. Napas yang dihembuskan pun menguap jadi air tetapi dia belum meninggal. Mendengar keterangan itu wajah Cheng Teh menjadi gelap sekali. Setelah Pui Tiok selesai memberi keterangan baru Cheng Teh tertawa getir dan gelengkan kepala. Melihat itu Pui Tiok seperti dicekik setan dan suaranya pun bergemetar, tanyanya. Bagaimana? Bagaimana keadaannya? Cheng Teh tetap tertawa kering dan tak menjawab. Dia bagaimana karena tak sabar lagi maka Pui Tiok membentaknya. Dia benar-benar marah dan muak terhadap Cheng Teh yang begitu tak bernyali untuk menolong Beng Cu. Cheng Teh memandang Pui Tiok dengan pandang tidak marah melainkan hanya tertawa hambar lalu berkata, dipan batu itu terbuat dari hongjiok batu zamrut dingin laut Pak Hei. Pui Tiok terkejut. Jamrut dingin dari laut Pak Hei. Dia memang pernah mendengar cerita orang bahwa hongjiok itu dapat memancarkan hawa imhon, dingin negatif. Berasal dari hawa dingin yang setelah mengalami proses penguapan selama ribuan tahun lalu menjadi kristal membatu. Dan ternyata dipan. Tempat tidur itu terbuat dari mustika hongjiok, dapat dibayangkan betapa nilainya. Tapi pada lain saat dia merasa belum tentu keterangan Cheng Teh itu benar maka dia gelengban kepala. Tidak. Kabarnya hongjiok dari laut Pak Hei itu dingin sekali. Kalau disentuh seperti menyentuh es tetapi aku pernah berbaring di atas depan itu, mengapa tak merasa kedinginan sama sekali? Tentu saja, sahut Cheng Teh, karena inti dingin dari jamrut itu telah disalurkan ke dalam tubuh Beng Cu. Oleh karena itu. Tanda petik. Baru Cheng Teh berkata sampai di situ tiba-tiba dari balik sebatang tiang yang tak jauh dari situ terdengar bunyi berdesir-desir seperti pakaian dari orang yang tubuhnya gemetar keras. Cheng Teh cepat hentikan kata-katanya dan berpaling. Pun Pui Tiok juga ikut memandang ke arah itu. Siapa, lekas keluar bentak Cheng Teh. Setelah mengulang beberapa kali baru dari balik tiang itu muncul seseorang. Siapa lagi kalau bukan Chohen Hong? Seketika wajah Cheng Teh berubah, serunya engkau-engkau apa sembunyi di situ? Apakah engkau terus sembunyi di situ untuk mencuri dengar pembicaraanku? Tanda tanya. Wajah Chohen Hong tampak pucat. Dia mengangguk, sikapnya kaku. Dia memang diam-diam menyelinap dan senunyi di belakang tiang untuk mendengarkan pembicaraan Cheng Teh dengan Pui Tiok. Dia memang cerdik sekali. Dari pembicaraan itu baru tahu kalau Beng Cu sedang dalam bahaya maka Pui Tiok hendak mengundang Cheng Teh supaya menolong. Semula Chohen Hong menertawakan Pui Tiok. Bukankah Cheng Teh tak mau mengakui Beng Cu dan mengusir keduanya dari istana Cheng Teh Kiong? Mengapa Pui Tiok masih dekat hendak minta pertolongan Cheng Teh? Tetapi waktu dia sedang kegirangan tiba-tiba lah mendengar ucapan Cheng Teh yang mengatakan bahwa itu suatu proses penyaluran tenaga sakti ke dalam tubuh Beng Cu. Mendengar itu Chohen Hong kaget seperti disambar petir sehingga dia gemetar. Itulah sebabnya pakaiannya sampai berkemereskan. Dan ketika Cheng Teh mengucap panggilan Beng Cu, Chohen Hong yang cerdas segera dapat menduga bahwa sebenarnya Cheng Teh sudah tahu kalau Beng Cu yang datang itu adalah Beng Cu yang asli dan dia adalah Beng Cu palsu. Sudah tentu Chohen Hong dilanda kejut yang tak terhingga. Walaupun dia teringat dan heran mengapa kalau sudah tahu begitu, Cheng Teh tetap mengakuinya, Chohen Hong, sebagai cucunya dan lalu mengusir Beng Cu, Pui Tiok. Tetapi hal itu menjadi kabur karena hatinya saat itu kacau balau. Dia hanya membayangkan tindakan selanjutnya. Seharusnya dia keluar dan mengakui semua kesalahannya kepada Cheng Teh. Memang dia sampai saat itu belum tahu apa sebabnya kalau Toh sudah tahu, Cheng Teh tak mau menindaknya tetapi malah mengusir Beng Cu dan Pui Tiok. Oleh karena itu dia tetap takut kalau dua Cheng Teh nanti akan marah dan akan menindaknya. Padahal Cheng Teh sendiri juga kebat-kebit hatinya karena kuatir Chohen Hong akan ngamuk. Dari sikap Chohen Hong, Cheng Teh menduga tentulah Chohen Hong sudah tahu kalau rahasianya terbuka. Padahal Cheng Teh berusaha agar rahasia itu untuk sementara jangan sampai diketahui Chohen Hong. Kalau sampai tahu ia kuatir gadis itu akan memerontak dan tahu bahwa kepandainya sebenarnya sudah lebih tinggi dari Cheng Teh. Maka Cheng Teh dan Chohen Hong karena saling tak tahu, masing-masing mempunyai rasa juri terhadap satu sama lain. Waktu Chohen Hong mengangguk, beberapa jenak kemudian tak bicara apa-apa. Pui Tiok juga tegang sekali. Ia kuatir Cheng Teh akan bersikap lemah dan kalau begitu tentu berbahaya. Kalau Cheng Teh bersikap lemah, Chohen Hong yang cerdik tentu segera tahu. Maka melihat Cheng Teh diam saja, Pui Tiok cepat hendak menegur Chohen Hong. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, Cheng Teh sudah mengangkat tangan mencegahnya. Engkau tahu semua, bukan? Chohen Hong mengangguk dan menunduk. Ya, aku sudah tahu. Cheng Teh menarik nafas. Situasi saat itu Cheng Teh lah yang menang angin. Tetapi Pui Tiok tahu bahwa sebenarnya Cheng Teh lebih gentar daripada Chohen Hong. Tiba-tiba Chohen Hong bertekuk lutut di hadapan Cheng Teh dan berseru, Engkong. Melihat itu Cheng Teh melonjak kaget. Tetapi saat itu Chohen Hong hanya mencurahkan perhatian bagaimana Anda akan mendapat pengampunan dari Cheng Teh dan tak memperhatikan tingkah Cheng Teh yang melonjak kaget itu. Setelah berlutut Chohen Hong menangis, sekalipun aku bukan cucumu yang asli, tetapi aku telah merawat Engkau selama bertahun-tahun maka izinkan, aku tinggal di istana ini. Wajah Cheng Teh menampil kerut kejut dua gembira. Maka waktu dia bicara nadanya pun gemetar. Tetapi dalam pendengaran Chohen Hong, Cheng Teh sedang diluap kemarahan. Sambil meratap-ratap, Chohen Hong malah menangis terseduh-seduh, Pui Toh Ako, Engkau tentu mau memaafkan aku. Tetapi aku-aku sungguh. Titik malu. Pui Tiok menyentuh tangan Cheng Teh untuk memberi isyarat. Rupanya Cheng Teh dapat menanggapi. Kalau Engkau sudah tahu kesalahanmu, sudah tentu aku tak sampai hati untuk memberi hukuman tetapi sepasang pedang leng liong kelam yang Engkau. Pakai itu adalah pusaka dari Cheng Teh Kiong, lekas berikan kepadaku. Memang begitulah maksud Pui Toh memberi isyarat tadi. Dia ingat kata-kata Cheng Teh tadi, bahwa dengan memiliki sepasang pedang leng liong kiam itu, Chohen Hong ibarat harimau yang tumbuh sayap, tak ada orang yang mampu menandingi lagi. Kalau pedang itu sudah diminta kembali, tentu lain keadaannya. Dengan air mata bercucuran, Chohen Hong berbangkit dan melepaskan sepasang pedang yang terikat di pinggangnya. Ini memang pusaka dari Cheng Teh Kiong, sudah tentu aku tak berani memilikinya, katanya sambil mengangkat kepala. Sebenarnya dia memang bermaksud hendak menyerahkan pedang itu tetapi ketika memandang ke muka tampak wajah Cheng Teh dan Pui Tiok lain sekali dari biasanya. Bukan karena secara tiba-tiba Chohen Hong merasa bahwa dengan memiliki sepasang pedang itu tak ada orang yang dapat menandinginya. Tetapi adalah dalam sesaat itu tiba-tiba timbul pikirannya. Apabila ada menyerahkan pedang itu, tentu Cheng Teh akan memberikan kepada Pui Tiok atau Beng Cu. Itu berarti bahwa segala jerih payahnya selama akan lenyap semua. Teringat hal itu dia pedis sekali. Dia memang sayang tak rela kehilangan kedua pedang itu. Dengan keberanian yang luar biasa dia telah dapat. Mengelabui Cheng Teh dan bertahun-tahun menikmati kehidupan sebagai cucu Cheng Teh, apabila ada lem sehari saja kesemuanya itu akan hilang, betapalah pedihnya. Pada saat pikirannya tercengkam oleh rasa sayang untuk kehilangan pedang pusaka, tiba-tiba timbulah nafsu jahatnya. Dan hal itu memang sudah lama direncanakannya. Bunuh Cheng Teh. Walaupun selama ini dia belum memperoleh kesempatan untuk melaksanakannya tetapi sekarang dia harus melakukannya atau gagal untuk selama-lamanya. Ya, sekarang juga dia harus membunuh Cheng Teh yang dianggapnya sebagai duri dalam mata. Terima kasih telah menonton!